Halo Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Dapur Bude Wiwi Gimana kabarnya hari ini teman-teman Sehat selalu ya Berjelang weekend Dan di akhir minggu ini Saya membuat Cemilan yang sangat cocok Dinikmati di siang hari Pada saat cuaca panas seperti ini Dinikmati dingin Lebih nikmat Yaitu puding strawberry Nah puding ini sangat seger Paduan Buah strawberry Dan juga susunya Enak banget Sangat cocok Dan sangat digemari Sama anak-anak dan orang dewasa Mau tahu cara bikinnya Yuk kita simak Oke teman-teman Silahkan persiapkan Buah stroberinya ya Ini sudah saya cuci bersih Dan saya bersihkan Bagian tangkai Oke kemudian ini saya potong Kecil-kecil 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 Oke, Oke, kerjakan sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini kemudian kita sisihkan. Kita buat puding susunya ya. Masukkan satu bungkus agar-agar bubu. Saya pakai warna merah. Teman-teman boleh pakai yang lain. Kemudian masukkan juga 10 sendok makan gula pasir. Ini opsional, boleh ditambah jika ingin lebih manis lagi ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya sih ini sudah pas takarannya ya. Kemudian tambahkan dengan 800 ml air. Oke, ini kita aduk. Kemudian kita didihkan ya teman-teman. Aduk sesekali. Oke, ini sudah mendidih. Kemudian kita matikan kompornya. Setelah itu teman-teman masukkan dengan 2 saset SKM putih ya. Oke, kemudian kita aduk hingga tercampur merata. Setelah itu kita masukkan potongan buah stroberinya ya. Kemudian ini kita aduk. Dan siapkan juga cetakannya ya teman-teman. Kemudian kita tuang puding ke dalam cetakan. Dan buang untuk buihnya ya supaya mempercantik tampilan. Dan juga sambil kita atur letak buahnya supaya cantik tampilannya ya teman-teman. Oke, sudah cukup ini. Kemudian setelah itu kita padatkan ya. Boleh silakan masukkan ke dalam kulkas dan biarkan hingga padat. Oke, dan ini dia sudah padat. Kemudian kita keluarkan dari cetakan ya. Nah, ini dia tampilannya teman-teman. Dan kita hias dengan potongan buah stroberi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masya Allah, cantik ya teman-teman tampilannya. Yuk kita cicip rasanya. Bagaimana rasanya? Oke, bismillahirrohmanirrohim. Masya Allah, rasanya juga enggak kalah nikmat. Tampilannya cantik, rasanya juga enak, lembut. Seger banget dinikmati pada cuaca panas seperti ini. Paduannya sangat pas banget teman-teman. Buah set stroberi dipadu dengan gurihnya susu. Oke, teman-teman. Cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Bagi yang baru menemukan channel saya, minta tolong dukungannya ya. Untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya. Supaya teman-teman enggak ketinggalan pada video saya yang terbaru. Yang sudah support, sudah subscribe, saya aturkan banyak terima kasih. Selamat mencoba.